Phoenix Dance Radio Station, seperti saya Fiasa Fitri bilang tadi kalau sekarang adalah giliran Dodi Yosantra yang ngemenin kamu. Dan hari ini Doi tidak sendirian, Doi sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Ima Desunarse yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Dulunya beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua KPI di Bali di tahun atau periode 2017-2021 dan beberapa pekerjaan lainnya di bisnis dan juga yang lainnya. Dan hari ini Doi akan ngobrol sama beliau, Doi pengen membuat satu obrolan mudah-mudahan ini bisa lebih menarik dan juga pastinya bisa membuat Phoenix lebih baik dalam tema bijak memilih konten siaran yang bermanfaat untuk anak muda. Selamat pagi Pak Made, apa kabar? Selamat pagi Doi, selamat pagi Finners, dimana pun berada, sungguh senang selalu ada di sini ya. Entah kenapa kalau ke Bali itu memilih radio itu kebayang sama Finners terus gitu ya. Oh wow, luar biasa. Tapi radio yang lain dengernya apa gak sih? Ya harus dengerin sejam di sini, sejam radio lain digeser-geser. Kan emang sudah menjadi bagian tugas untuk melihat seperti apa siaran, seperti apa perkembangan radio. Mungkin juga Pak Made sendiri adalah termasuk orang yang mobiling kemana-mana, baik di Jakarta atau juga di Bali. Tadi pas datang juga di mobil dengerin radio. Nah saya mungkin kepo juga nih, seorang Pak Made apakah di Jakarta masih sempat juga mengupdate atau bahkan memang karena memang bagian dari pekerjaan. Seperti apa industri radio saat ini menurut Pak Made? Iya Maik Doe, teman-teman Finners semua. Saya masih berbangga ya, saya masih berbangga karena radio itu ternyata masih banyak didengar. Radio itu juga ternyata memiliki daya tahan yang luar biasa. Jadi di tengah disurpsi media baru, di tengah generasi-generasi yang mungkin lebih kepada mencari informasi dan hiburan itu di media-media berbasis digital. Tetapi radio memiliki strategi yang luar biasa. Buktinya, saya kalau di Jakarta itu di tempat saya tinggal ada radio. Kemudian di tempat saya kerja, jadi di meja saya juga ada radio. Dan ini tidak bohong loh ya, kalau di Bali tidak boleh bohong. Iya benar, benar. Jadi saya makanya tahu kemudian, saya baru tahu bahwa ternyata radio itu benar-benar masih beberapa ya, beberapa yang memang radio itu masih komit dengan fungsinya. Jadi dia memberikan informasi, dia mencoba memberikan hiburan yang sehat, ada bahkan memberikan edukasi gitu. Nah, jadi kalau perkembangan radio itu saya melihat radio masih oke. Radio masih oke, sebab saya juga tidak hanya di Jakarta, saya juga sebagai komisioner juga mendatangi beberapa daerah. Kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana radio-radio di daerah lain. Maksud kemarin kita di Riau, ke Bengkulu, Jawa Timur itu khusus berbicara radio. Betul. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, saya sampaikan kemarin itu, dua minggu yang lalu kita di Bandung itu selama seminggu itu bicara radio. Oke. Jadi kita ada acara Radio Akademi. Nah, kalau misalkan KPI itu biasanya kan selalu membuat bagaimana radio taat aturan. Betul. Diajarin tuh pasal-pasal mana yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, aku semprit nih gitu. Ya kan? Nah, untuk yang sekarang Radio Akademi itu kita justru meningkatkan bisnisnya, Doi. Oke. Jadi bagaimana membuat program baru gitu ya. Bagaimana kemudian meningkatkan bisnisnya. Bagaimana menjadikan musik sebagai uang. Berita menjadi bisnis. Bagaimana mengkonvergensi media-media baru, medsos yang dihubungkan dengan radio agar bisa bertahan secara bisnis. Jadi konvergensi media itu dilakukan. Kemarin berarti di Bandung dua minggu yang lalu ya Pak ya? Iya. Dua minggu yang lalu itu secara animo teman-teman radio cukup banyak? Lebih dari 10 atau berahkan puluhan radio berkumpul? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Hadir juga. Nah, karena pertanyaannya bagaimana perkembangan radio, maka saya pakai informasi di Jabar ya. Iya. Di Jabar itu animo masyarakat hari minggu itu car free day. Saya membagikan radio. Kita bawa 200 radio. Itu sampai berderet tua muda. Masih menginginkan radio. Coba. Iya, iya, iya. Jadi itu bisa kita lihat bahwa animo masyarakat. Kemudian teman-teman radio itu di Radio Akademi itu pesertanya 100. 100 radio. 100 radio yang itu pun karena jatah kami itu cuma 100. Kita hanya bisa memfasilitasi 100. Padahal yang pengen banyak, Dio. Nah, waktu itu hadir juga ketua PRSNI Pusat. Itu Pak Rofiq disampaikan bagaimana perkembangan radio. Jadi radio itu yang 600 yang kota PRSNI dan ada 1.600 yang memiliki izin IPP, itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, ini yang harus kita sadari kenapa kemudian KPI Pusat sebagai lembaga negara hadir untuk tetap bersama radio. Merangkul. Merangkul radio. Dan tidak hanya mengawasi, tetapi di sisi lain kita tingkatkan kualitas programnya, Dio, dengan Radio Akademi. Kita juga tingkatkan jumlah pendengarnya dengan membagikan radio gratis. Kita datang itu ke, coba kalau misalkan ini ada layar, saya kasih itu slide-nya. Saya datang untuk membagikan kepada tukang becak, kemudian ada pedagang-pedagang, angkringan, kemudian tukang cukur. Kita memberikan kepada teman-teman di pasar. Oh, mereka berebut juga tuh. Sekmen berarti masuk di situ, mau ya? Nah, artinya bahwa animu masyarakat mendengarkan radio bagus, kemudian kita juga hadir, jangan sampai masyarakat sudah mau dengar, kita bagikan radio, tetapi programnya tidak bagus. Oleh karena itu, kita buat Radio Akademi selama dua hari, itu untuk meningkatkan kualitas programnya. Bagaimana sih menjadi announcer yang baik, bagaimana segmen yang baik, kemudian programnya itu harusnya bagaimana. Apakah berita dan musik itu bisa dikemas menjadi uang? Nah, salah satu narasumbernya, harus kita kasih info ya sama VINERS ini, adalah tokoh PINIC Radio. Oke, station manager kita. Pak Dendan. Pak Dendan itu kita kajak kemana-mana untuk juga memberikan sharing berkaitan dengan bagaimana pengembangan radio. Nah, itu beliau sudah kita ajak di tiga daerah untuk menjadi narasumber berkaitan dengan Radio Akademi. Kabarnya nanti masih ada 70 daerah lainnya ya? Iya, iya. Oke, makin banyak ya. Makin banyak ya, lihatin dia tidak pernah di kantor nanti. Iya, pokoknya radio itulah yang harus memperhatikan radio yang lain. Setuju. Narasumbernya dari persatuan radio swasta, kemudian pesertanya seluruh radio, tidak hanya persennya. Oke, mantap. Jadi begitu, jadi perkembangan radio, kita yakini masih ada dan kita menolak. Kita menolak bahwa radio itu sudah, orang bilang ya kita kan sudah diupuk senja. Tidak, ada begitu. Tolak itu dan kita harus mengafirmasi bahwa radio itu masih oke dan saya sudah buktikan ketika saya ke Jabar, ke Riau. Riau itu bahkan orang itu berebut sampai marah-marah karena sudah ngantri lama, tidak dapat radio. Di Riau kan kemarin ada juga kalau tidak salah tiga bulan yang lalu. Betul, betul, betul. Pak Denda juga ikut ke sana soalnya. Iya, betul, betul. Baik Pak, memang secara garis besar berarti ini adalah PR selanjutnya untuk insan radio orang-orang atau SDM-SDM yang ada di radio. Nah, tapi bagaimana dengan KPI sendiri? Peran dari KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia untuk memastikan bahwa konten siaran ini bisa ditayangkan oleh media-media, bisa memberikan nilai-nil kemanfaat untuk anak muda deh, misalnya kayak Phoenix. Bagaimana caranya selama ini? Gini, kalau KPI itu kan dia dibagi dengan kewenangan dan tugas. Ada kewenangannya untuk membuat aturan dan mengawasi, sekaligus juga memberikan sanksi. Ada juga tugasnya yang memang meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang penyiaran. Jadi KPI itu tidak mengambil tugasnya yang serem-serem saja, tetapi yang capek-capek juga harus dibuat. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di penyiaran. Nah, peran KPI itu adalah bagaimana mengawasi si siaranya. Ya kan, sampai kemudian memberikan, apa namanya, membuat opini, kemudian juga meniru hal-hal yang tidak bagus. Contoh nih, misalnya ada lagu-lagu yang misalkan hamil duluan, kan kalau misalkan, sorry ya, mungkin teman-teman radio yang ada di Bali per hari ini juga saya ingatkan. Di zaman dulu kan saya pernah menyetop itu, beberapa lagu izin ya, mungkin kalau dendam juga sama saya dulu itu, yang tua adalah nyawa. Waktu itu kan kami membuat edaran bahwa jangan sampai memutar itu, karena apa? Karena ada pasalnya, ada aturannya, jadi bukan Pak Mahdi Sunarsenya yang membuat aturan, itu ada aturan, pasal 29 tentang standar program siaran. Tidak boleh membuat konten siaran yang kemudian seolah-olah menjadi pembenar dan menjadi kebiasaan untuk meminum minuman keras, melakukan hubungan sek, melakukan kekerasan. Itu kalau misalkan disampaikan melalui publik, itu kan yang mendengar bisa anak kecil, bisa remaja. Gampang terinfluensi. Kemudian terinfluensi, oh bahwa kalau misalkan tua adalah nyawa, tidak minum tua, berarti saya tidak bernyawa misalnya. Kalau itu misalkan disiarkan atau misalkan dipentaskan di Balai Banjar, atau misalkan disukan, itu tidak menggunakan frekuensi publik. Iya betul, betul. Tidak menjadi ranahnya KPI, silakan kalau misalkan di Banjar-Banjar, mau sambil goyang, mau apa-apa. Tapi kalau misalkan menggunakan frekuensi publik, di mana orang yang mendengar itu bisa anak kecil, bisa remaja, bisa ibu-ibu, maka kontennya harus mengikuti aturan. Berarti secara kriteria, bagusnya konten untuk anak muda atau yang layak siaran itu yang seperti apa Pak? Secara garis besar aja deh. Gini, kalau misalkan KPI, garis besar konten yang bagus itu apa? Satu, sesuai dengan undang-undang tuh, kan di pasal tiga itu bagaimana sih fungsi radio dan TV? Pertama, dia harus memberikan informasi. Kedua, dia harus memberikan edukasi. Ketiga, dia juga harus memberikan hiburan yang sehat. Hiburan yang sehat ya, kemudian dia bisa menjadi kritik sosial dan juga perekat sosial. Jangan juga radio itu kalau misalkan yang berbasis news, jangan juga kemudian diem-diem baik kalau melihat situasi pemerintah atau apa yang perlu dikritisi. Jangan juga menjadi media yang mendorong disintegrasi, menjadi provokator. Ya, memprovokatif. Itu kan fungsinya ada lima tuh. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau segmennya remaja, ya tentu satu hiburan yang sehat, yang kedua informasi yang akurat. Karena saya mau sampaikan, dimanapun saya literasi, ke kampus, ke anak-anak sekolah, kalau terus menjadi generasi penunduk, Mas Doi, dia hanya percaya sama yang dilihat dengan menunduk. Harus hati-hati bahwa yang dilihat secara menunduk itu tidak juga semuanya bermanfaat. Ada hoax di sana. Betul. Kan? Siapa yang bisa mengatakan itu hoax atau tidak? Kan tidak ada. Maka satu-satunya jalan, dia harus memverifikasinya di media mainstream. Misalnya, ada berita tentang Doe misalnya pergi dengan seorang cewek yang diedit-edit tuh. Yang harus diverifikasi di radio, berita di radio, atau di TV. Karena kalau berita di radio dan TV pasti benar. Karena apa? Karena kan diawasi oleh KPI. Coba kalau tidak benar, kan disemperi tuh. Itu jadi saya pikir, untuk generasi muda, jangan terlalu melulu menjadi generasi yang nunduk gitu. Jadilah generasi yang menengadah dan mendengar. Agar apa yang diterima di informasi di HP yang berbasis digital internet itu, bisa diverifikasi melalui berita-berita di radio dan di TV. Oke. Tapi saya penasaran, Pak. Berarti PR KPI ini kan sebenarnya makin banyak ya. Karena semakin banyak platform juga, sebagai pengawas juga. Jadi teman-teman KPI punya tantangan apa sih ketika mengawasi konten-konten siaran kami? Digital sudah masuk ke pengawasan? Belum kan ya? Digital berarti konvensional sudah masuk. Nah, selama ini pengawasan ke radio dan TV secara konvensional, tantangannya seperti apa, Pak? Makin berkembangnya zaman kan kadang orang ya bikin konten nyeleneh dulu deh. Nanti dapat teguran baru di take out. Iya, iya, iya. Seperti apa? Gini, kita sebenarnya tantangannya paling kuantitas saja. Dengan digitalisasi penyiaran, itu kan dengan undang-undang cipta kerja kemarin, itu kan analog switch off. Jadi TV sekarang itu kan TV-nya digital. Dengan TV digital itu ada kemudahan dong, ada kemudahan bagaimana membuat TV itu cepat. Kalau dulu kita mengawasi 18 TV, sekarang sudah 48. Nah, itu kontennya kan beranekar agama. Paling tantangannya adalah bagaimana kita mengawasi TV dengan konten yang banyak, itu dengan sumber daya manusia yang di KPI itu sendiri masih segitu. Itu tantangannya. Tetapi kalau yang lain secara konten, kita masih tetap kok... Oh, saya makasih tahu deh. Rapat pelindung kemarin kita bahkan mengurangkan jam tayang loh. Salah satu program siaran di salah satu... TV. Sebut merek lagi. Salah satu TV. TV yang kita sudah sepakati mengurangkan durasinya. Jadi kita... Sebab gini, kalau tidak begitu nanti asal viral. Iya, iya, iya. Makasih baru saya bilang tadi, bikin aja dulu kontennya nanti kalau belum dapat teguran ini. Mereka kira kita tidak mengawasi. Jadi kita harus kasih tahu bahwa selama 2023 ini kita memberikan sanksi 31. Dari 31 itu, infotainment dan berita itu yang paling banyak. Kecolongan teman-teman kita. Kecolongan, kenapa? Ada berita yang suka mengambil yang viral. Kan banyak tuh. Berita-berita, sumbernya YouTube. YouTube itu kan kita tahu bahwa tidak ada yang mengawasikan. Ngomong, sorry ya. Untreated gitu ya. Apa gitu semua. Itu semua kadang-kadang lupa bahwa ini sedang disiarkan di TV. Betul, betul. Itu yang banyak. Justru di berita yang jurnalisme itu hampir delapan diboyong. Infotainment empat. Bukan boyong penghargaan tapi boyong teguran. Boyong teguran. Jadi mereka kira kita tidak mengawasi. Tidak mengawasi. Oleh karena itu sebenarnya. Cuma kita tidak ekspos karena situasi industri radio dan TV juga tidak baik-baik saja. Ketika distribusi kan sekarang gini nih. Dio. Di internet itu entah itu TikTok, Facebook apa. Kan tidak ada yang mengawasikan. Betul. Sekarang iklan banyak ke sana tuh. Iya. Hampir semua konten yang ada di TV dan radio diambil juga oleh media-media yang berbasis internet. Dan mereka bebas lepas. Betul. Mau ngomong apa. Asal jorok, asal kasar boleh. Iya nyerempet. Nah sekarang. Nyermpet pun mereka boleh. Betul. Nah sekarang orang-orang yang memiliki produk. Siapa yang banyak view-nya itu yang ditumpangin iklan. Iya. Nah sekarang yang beriklan ini kan akhirnya apa. Teman-teman radio dan TV yang kita ketatkan aturan. Tidak boleh. Iya. Yang asal jorok tidak boleh. Iya. Lagu-lagu yang begitu tidak boleh. Iya betul. Nah di sisi lain lagu-lagu di sebelah jorok banyak penggemar banyak iklan ke sana. Inilah yang kemudian kita ingin mendorong pemerintah secepatnya harus ada revisi undang-undang. Entah siapapun yang mengawasi media sosial yang penting ada. Ini sudah sangat berat. Iya. Jadi media sosial terlalu kebablasan. Di sisi lain TV dan radio tidak boleh. Bahwa dia gaji karyawan, bayar pajak. Tapi tidak boleh bersiaran yang aneh. Di tempat yang lain iklan pada ke sana tetapi kontennya konten yang buruk gitu. Bablas. Bablas oleh karena itu kita berharap ada revisi undang-undang penyiaran agar di sebelah itu juga ada yang mengawasi. Jangan kemudian dibiarkan gitu. Nah ini yang mencoba kita membuat berkeadilan dalam industri informasi dan juga industri hiburan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ngobrol tadi saya sudah ngebahas bahwa sebenarnya kriteria yang bagus, yang layak untuk on air seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Beberapa teman-teman mungkin lebih bagusnya adalah jangan sampai kebablasan ketika membuat konten. Tapi kalau ngomongin tentang KPI sendiri, bagaimana kerjasama yang dijalin selama ini. Selain kemarin ada Radio Akademi, ada Bootcamp dan segala macam. Kegiatan apa lagi yang dilakukan supaya bisa berkolaborasi atau bersinergi sama teman-teman radio. Untuk mendapatkan, kan teman radio juga curhat Pak, keadaan kami seperti ini segala macamnya. Bagaimana komunikasi itu bisa terus terjalin? Apa yang dilakukan? Ya terima kasih. Kembali lagi ya, kita doi teman-teman finers. Pokoknya begini, KPI itu perwakilan negara. Negara itu harus menjalankan kewenangan yang memang bertujuan baik demi negara. Sebenarnya radio dan TV itu ada kan sebenarnya tujuannya itu jelas mencerdaskan masyarakat. Kemudian bagaimana membuat jati diri yang baik, menjadikan masyarakat berbudaya, bermarkabat. Oleh karena itu, kita diberikan kewenangan. Kewenangan itu ada lima. Kita diberikan kewenangan untuk membuat aturan, kita diberikan kewenangan untuk mengawasi aturan, kita diberikan kewenangan untuk kemudian memberikan sanksi kalau misalkan teman-teman radio dan TV itu melanggar. Tetapi ada kewenangan yang kelima itu adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga penyiaran, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, kita pasti harus menjalankan semua kewenangannya. Jangan kemudian kewenangan yang enak-enaknya saja, yang serem-seremnya. Nah maka salah satu yang kita lakukan itu adalah setiap kita literasi, itu biasanya kita melibatkan salah satu lembaga penyiaran. Kemudian untuk bisa jadi narasumber, kemudian juga untuk kadang-kadang kalau di beberapa tempat lembaga penyiaran nyumbang tuh. Nyumbang moderatornya, nyumbang artisnya, untuk agar kegiatan kita di masyarakat, KPI dengan masyarakat itu lebih menarik. Nah kemudian kita juga ada kerjasama dengan asosiasi. Kayak kemarin nih, Radio Akademi kan kita kerjasama dengan PRSNI. Betul. Jadi persatuan Radio Swasta Nasional itu kita ajak kerjasama dalam pembuatan kurikulumnya. Kemudian narasumbernya juga teman-teman handalannya dari PRSNI. Nah kemudian ini yang kita ajak kerjasama di samping juga untuk menemukan frekuensi yang sama. Bahwa KPI itu sebenarnya tidak juga suka loh memberikan sanksi. Jangan kira bahwa KPI itu seolah-olah senang kalau misalkan menangani sanksi. Surat cinta itu, surat teguran. Itu yang kita sering lakukan. Biar lembaga penyiaran juga berpikir, oh ternyata KPI itu tujuannya memang untuk masyarakat. Karena radio dan TV kemudian mengambil frekuensi publik miliknya masyarakat, miliknya negara. Bahwa ya ternyata kita memang harus mengikuti aturannya gitu. Tetapi bukan KPI-nya yang mencoba untuk serem. Memang aturannya dibuat begitu oleh negara agar masyarakat terlindungi. Ini kan tujuannya melindungi masyarakat. Misalkan coba kalau ibu-ibu melihat anaknya nonton yang terlalu feodal, yang terlalu ke, apa namanya tuh, yang bullying, itu kekerasan. Kan tidak semuanya bijak. Betul. Sama juga dengan radio. Kita juga kadang-kadang ada lagu-lagu yang menurut kita itu tidak tepat didengarkan, kemudian menjadi inspirasi untuk melakukan. Itu juga kita kadang-kadang ketemu sama asosiasi radio, sama asosiasi TV. Bahwa ini kira-kira itu bagus enggak? Gitu. Kita sering mengadakan justru komunikasi. Jadi tidak kita duduk diam. Biar Doe yang tahu, teman-teman Venus juga tahu. Kita itu di 2023 ada 840 potensi pelanggaran loh. Oh, 840? Jadi gini. Kan teman-teman di KP itu kan punya staff yang khusus mantengin TV, dengerin radio tuh. Jadi ada potensi yang dia kira melanggar pasal ini, pasal itu, langsung ditulis. Lalu disampaikanlah ke Pleno. Ada 37 misalnya potensi pelanggaran. Atas nama kebijaksanaan, melihat situasi, melihat konteks, kadang-kadang juga komisioner paling memutuskan dari 37 potensi itu, cuma 2 sangsi jadinya. Gitu. Jadi ada 840 potensi, justru yang menjadi sangsi itu 31 yang saya sampaikan tadi. Itulah salah satu bentuk kerjasama, tidak hanya di meja, tetapi juga frekuensi. Kita juga menyadari betul bahwa sekarang radio dan TV itu terlalu banyak ditekan oleh industri-industri lain yang tidak ada pengawasnya tadi itu. Mereka bisa tanpa aturan, sedangkan masih ada aturan. Radio dan TV masih ada aturan. Jadi kita kan tidak bisa memberikan ruang kalau kita disuruh bertarung ini. Ini kan bisnis, ini industri. Kita suruh nih, radio dan TV bertarung melawan digital. Yang satu kita ikat kakinya, yang satu lepas. Bawa senjata pula? Bawa senjata pula. Kita bawa senjata mungkin, tetapi diatur juga senjatanya. Iya, iya, iya. Nah mereka pakai senjata apa saja boleh. Nah ini yang kemudian, frekuensi ini juga kita kadang-kadang selalu samakan. Kita menyadari gitu. Oleh karena itu kalau ditanya, bagaimana nih hubungan kerjasama? Kita selalu mengajak mereka. Kita selalu mengajak radio dan televisi untuk menyadari bahwa tantangan ke depan semakin berat. Kita sedang menunggu regulasi. Bukan kemudian regulasinya kemudian membuat radio dan TV semakin boleh membuat sesuatu yang salah. Bukan, maksudnya yang di sebelah itu, media yang di sebelah itulah yang harus diatur gitu. Itu yang akan kita selalu dorong kepada pemerintah. Harus hadir dong negara. Berikan keadilan. Kalau misalkan Dewi ngomong agak-agak jorok, sudah ada yang ngelapor besok. Aku kasih nih semprit nih. Tetapi kalau misalkan di sebelah, khos-hos di sebelah ngomongnya sembarangan. Binatang keluar semua. Binatang apa keluar semua? Nggak ada. Nggak ada yang negor. Dan sekarang semua dimudahkan karena itu ada di handphone. Menjadi generasi menunduk, kemudian dia tidak berasa. Sebenarnya dia sudah diarahkan ke jalan yang ke kiri tuh. Karena dia selalu menunggu, karena pernah menengadah melihat jalan yang benar. Karena melihat HP 2K. Itulah kira-kira. Jadi kita selalu mencoba untuk mengadakan kerjasama dan melihat satu frekuensi. Bagaimana kita meminimalkan tantangan penyiaran ke depan yang tujuannya mencerdaskan masyarakat. Tapi ada yang menarik tadi. Contoh khasus yang Bapak bilang adalah ketika anak-anak tanpa sadar menonton konten. Mungkin bukan di TV atau di radio, bahkan di digital. Perlukah sekarang orang tua juga ambil bagian mengontrol anak dalam memilih pola siaran atau konten siaran? Seperlu apa mereka harus mengontrol anak-anaknya? Di zaman yang mungkin sekarang sangat mudah diakses? Kalau idealnya ya. Idealnya sih ibu, bapak itu juga mengawasi apa yang ditonton. Kalau radio ya. Kalau radio apa yang... Dengar. Maksudnya kalau yang digital dulu. Yang digital misalnya HP. Orang ibu sama bapaknya sedang main HP. Kan susah. Paling kalau bisa mengatakan, eh sudah cukup main HP-nya segitu gitu. Ya kan? Nah kalau misalkan radio, kalau radio saya kira, saya masih percaya bahwa radio itu masih tidak sepulgar yang kira-kira visual. Kalau misalkan HP sama TV kan visual nih. Kalau mendengar itu masih aman kalau menurut saya ya menurut saya. Nah kemudian kalau TV, di TV itu sebenarnya kan kita kasih untuk batas umur. Karena macam kan di pojokan itu ada SU segala umur. Kalau misalkan R plus berarti remaja. Kalau D berarti dewasa. Kan begitu tuh biasanya untuk tontonan-tontonan di TV. Itu sudah salah satu bagaimana kita bisa membedakan siapa yang berhak atau boleh menonton itu. Ya kan? Misalkan kalau misalkan yang R itu berarti remaja. Kalau A berarti anak-anak. Nah harusnya kalau misalkan pas kita lewat sebagai orang tua, lihat tuh yang ditonton oleh anak-anak. Itu kodenya R apa D. Kalau misalkan D berarti itu sudah tidak layak untuk anak-anak. Berarti peran serta dari masyarakat bahkan orang tua pun itu sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Oh sangat berpengaruh. Harus ada kesadaran dari kita juga. Betul. Jadi kalau misalkan mendampingi anak-anak, itu yang kita harapkan. Negara mengharapkan anak-anak itu ketika nonton didampingi oleh orang tua. Itu juga kita sudah buat iklan layanannya. Kemudian pemerintah melalui Menkominfo, Kementerian Perempuan dan Anak sudah membuat iklan juga. Agar untuk setiap tontonan itu, agar bisa menjadi tuntunan. Untuk mengetahui tontonan menjadi tuntunan, peran orang tua itu sangat penting. Nah itu yang sudah dilakukan sebenarnya. Tetapi kan negara tahu bahwa sekarang orang itu nonton TV berapa sih. Negara tahu, tetapi kita tidak boleh menyerah. Maka tetap saja kita serukan, hai yang nonton TV, tolong pilih-pilih lah tontonan yang benar, tontonan yang baik. Setidaknya kita tahu itu untuk buat remaja, itu buat dewasa, itu buat anak. Jadi tetap kita berharap bahwa lembaga penyiarannya bijak dalam membuat konten, masyarakatnya juga bijak dalam melihat konten. Nah ini juga yang saya ingatkan di sebelah. Siapa sih yang bijak? Karena apa? Setahu saya konten-konten yang bagus di media internet digital itu biasanya jauh lebih sedikit viewernya ketimbang konten-konten yang tidak bijak. Sorry to say ya. Jadi viewernya itu ratusan ribu yang kadang-kadang nilai edukasinya, informasinya kosong. Nolah, zero education. Nah, saya mau sampaikan ke radio itu, sebenarnya juga kita harus semangat ya teman-teman radio ekvinas. Di bulan Februari kemarin kan hari dunia, hari radio dunia. World Radio Day, iya, iya. Di bulan Februari kemarin, itu mengambil tema yang sama dengan apa yang disirakan di undang-undang penyiaran Indonesia. A century to inform, to entertain, dan to educate. Jadi, seabad memberikan informasi, memberikan hiburan sehat, dan juga memberikan edukasi. Sebenarnya itu kan dicantumkan dalam undang-undang 32 tentang penyiaran. Artinya bahwa, tetap radio itu juga harus disimak untuk tujuan itu. Nah, ditambahkan juga, berkaitan dengan peningkatan budaya dan juga kebencanaan. Mas Doe biar tahu, dulu di Palu, di Jogja itu, ya kita tidak berharap ada bencana ya. Betul, betul. Ketika ada kebencanaan itu, yang pertama sekali yang kemudian memberikan informasi hanya radio. Ketika internet mati, kan? Semuanya mati. Listrik mati. Radio yang bisa memberikan berapa di mana evakuasi. Oleh karena itu, di PBB itu berkaitan dengan hard radio itu, poin ke depan itu adalah bagaimana radio itu bisa melestarikan budaya dan aktif di bidang membuat format acara kebencanaan. Jadi, ini tetap diakui. Teman-teman radio tetap juga diharapkan oleh dunia bahkan untuk tetap eksis. Itu, Doe. Luar biasa. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya, ini terkait tentang peran serta masyarakat. Oke, tadi bijak memilih konten siaran yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak muda salah satunya. Sejauh ini bagaimana peran serta masyarakat, kan biasanya kita KPI menerima aduan, baru bisa diproses, kan seperti itu proses apa ya? Bagaimana peran serta masyarakat selama ini, atau mungkin satu tahun belakangan ini, dalam mengkritisi media, lalu mereport atau mengadukan ke KPI? Apakah mereka cukup aware atau masyarakat kita sudah apatis dalam merupakan, tidak ada laporan sama sekali ini ke KPI? Ya, ini yang saya suka sama Doe. Apa tuh? Apa yang saya mau sampaikan, udah dua orang ditanyain gitu. Ini artinya satu frekuensi kita. Gini, kita itu tentu tidak bisa mengawasi ada 2.000 radio telur Indonesia, ada hampir 50 sekarang televisi yang bersiaran telur Indonesia. Belum lagi misalkan yang berlangganan. Oleh karena itu, kita memang membutuhkan partisipasi publik. Alurnya begini, agar partisipasi publik itu tinggi, maka kita harus sering ke masyarakat. Oleh karena itu, kita punya program di pusat itu namanya Literasi Sejuta Pemirsa. Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa, dan Sabtu ini, Sabtu ini kita ada kegiatan nasional itu di Ketelangu. Ada acara yang KPI Pusat inisiasi bersama tokoh politik, tokoh masyarakat, yang berhubungan dengan bagaimana sih siaran tentang UKM dan juga lingkungan itu bisa kemudian berkualitas di masyarakat. Itu literasi. Nah, di literasi ini kita mengundang banyak masyarakat. Di sanalah kita mengundang peran serta mereka, bagaimana di samping kita memaparkan tentang kualitas siaran yang baik, ada juga siaran-siaran yang baik, lalu kita mengundang mereka, mengadulah kepada KPI. Begitu. Nah, oleh karena itu, kita sudah di tahun 2023, 11 ribu orang. Kita literasi seluruh Indonesia. Itu kita literasi, dan mereka sangat cukup baik responnya. Dari 33 sanksi kemarin itu, 3 sanksi itu karena aduan. Jadi kan gini, KPI itu menerima aduan, jadi untuk memberikan sanksi terkait dengan siaran, satu kita yang memantau, yang kedua ada yang mengadu. Nah, kita berikan ruang kepada mereka mengadu. Termasuk yang saya kasih tahu tadi, mengurangkan durasi itu adalah aduan. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Berarti cukup tinggi ya, UNM masyarakat. Cukup tinggi. Ya, itu udah. Saya, kami di KPI Pusat, selalu memperhatikan itu. Dan masyarakat itu ketika diliterasi, mereka juga feedbacknya untuk kemudian kita kasih alamatnya, kemana melapor. Nah, di sini kan ada KPID tuh. Betul, betul. KPID Bali, itu di tempatnya tuh di Renon. Ya. Di sebelahnya kantor MDA ya. Betul. Kalau ada radio, ada televisi yang kurang berkenan, siaranya lapor. Betul. Tinggal lapor gitu. Nanti ada website-nya KPI, ada gitu. Nah, ini yang saya kira peran serta masyarakat sudah cukup tinggi. Dan ini juga yang kita selalu undang. Kita selalu bangkitkan kegiatan-kegiatan literasi untuk membangun peran serta masyarakat terkait dengan penyiaran. Oke, konten siaran tadi apa ya? Oke, Pak Madi terima kasih banyak. Sekali lagi PR kita bersama bukan hanya insan radio, tapi adalah masyarakat juga ikut berperan serta. Dalam memilih konten siaran yang pastinya untuk bermanfaat. Dan radio sendiri bisa menjadi hiburan dan tentu saja media yang bisa mengedukasi. Pak Madi, terima kasih banyak hari ini. Karena agenda Bapak masih banyak. Terima kasih juga, Dwi. Bisa kamu cek juga di Youtube channel Phoenix Radio Bali atau cek di Instagramnya Phoenix Radio Bali. Dodi Yosandra, keep your imagination and always try to make it come true.